Sehingga kalau bahasa Minangnya ini blessed in disguise Bang Derry Jadi mungkin pasti, jadi kita ini lagi dalam keadaan yang repot Terutama saudara-saudara kita yang mungkin ekonominya agak menengah ke bawah Saat ini pasti lebih susah lagi Akan tetapi saat ini mungkin setelah Ramadan ini Kalau bahasa Inggrisnya bisa kita lihat seperti silver lining Silver lining itu kalau kita lihat Mendung yang baru saja hujan turun dengan derasnya Dengan gelapnya mendung tersebut Biasanya setelah mendung itu akan hilang Kita mulai melihat cahaya matahari itu Sedikit-sedikit mulai kita lihat cahayanya di balik awan-awan tersebut Sehingga kita tahu bahwa sebentar lagi mendung ini akan hilang Nah seperti yang saya husnudar saat ini Insya Allah Ramadan ini seperti silver lining dari Apa yang akan kita dapatkan Insya Allah segera mendapatkan keberkahan dan solusi dari Allah SWT Yang sudah dipastikan oleh Allah Siapa yang bertakwa kepada Allah Maka mereka akan mendapatkan solusi dari permasalahan mereka Gitu Bang Dari Kalau menurut Bang Dari sendiri gimana Bang Dari? Ajib Kalau saya sendiri BPA melihat pandemi ini memang hujan iman Dan kita harus Buka mata kita juga tentang apa yang sedang terjadi di seluruh dunia Ataupun yang kita dengar di media dan yang di dunia nyata Toh di media kan sepertinya mengerikan banget Tapi saya lihat kalau video di Malang masih aja orang lalu lalang di pasar masih rame Orang masih keluar Iya berkurang cuma dikit aja Iya orang-orang yang kaya-kaya dia nggak keluar rumah takut mati kena corona kan Mendingan ke bawah kan mereka masih tetap bebas Malah di Jakarta udah 10 gubernur silah berganti Nggak satupun gubernur-gubernur itu yang bisa mengurangi angka kemacetan Kecuali corona Jadi Iya Jadi sekarang itu justru orang-orang kalau mau kemana-mana di Jakarta itu justru dia lebih Lebih smooth jalan yang lebih lancar Kalau dulu kan macet kemana-mana macet Sekarang dipermudah sama Allah Saya lihat banyak hikmahnya ya Banyak hikmahnya Benar-benar Banyak waktu untuk keluarga sekarang yang juru jarang wudhu Sekarang jadi rajin wudhu ya Ya apa-apa-apa Kalau nggak orang sekarang dia cuci muka Amal kumur-kumur Amal cuci tangan aja Jadi nggak padahal tinggal Tinggal dua bagian lagi yang dicuci kan Benar Masya Allah Jadi hari ini sebetulnya Allah Ta'ala itu Memaksa umat ini Menurut Nabi ya Untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW Hukum perempuan disuruh menutup wajah Bahkan mengenai perempuan laki-laki pun Sebetulnya seperti Habib ini ya Sebetulnya kalau menurut saya itu Hukumnya wajib menutup wajah Karena banyak cerita-cerita Wanita-wanita mengiris jari Ketika melihat wajah habis Jadi seperti Nabi Yusuf kan Harus ditutup wajahnya Tapi sekarang anehnya lagi itu Ketika iman ini tidak masuk Orang nggak sadar nih ujian iman Dia menutup wajahnya Para wanita ini Tapi dia tetap tidak berjilbab Gagal Sama Corona takut Sama Allah nggak takut Itu persoalan ya Benar Jadi sebetulnya Hari ini siapa yang berjaya Siapa yang tetap Intah wajah kepada Allah Meskipun dia Sempurna kan Yakhtiar dia Dia pakai masker Keluar rumah Dia social distancing Ataupun di masjid Kalau dia selalu di masjid Dia safnya di jarak-jarakan Di ranggangkan safnya Sekarang kan dimana-mana Begitu soalnya Jadi itu bagian dari sunnah Dari ikhtiar kan Tapi amalan hati ini Yang masalahnya Hari ini kan Banyak orang setelah Mengikat ontanya Dia tawajuh Dia tawakal Sama ikatan Bukan sama Allah Setelah mengikat ontai Itu tawakalnya Sama Allah Bukan sama ikatan Benar Inilah persoalan kita hari ini Banyak yang gagal Dalam memandang Ujian ini Kan tidak ada Satupun perkara Di dunia yang terjadi Atas kehendak Allah Kesalahnya kehendak Allah Jatuhnya daun Semuanya Posisi jatuhnya Dimana jatuhnya Kan Allah telah tetapkan Apalagi Corona Yang telah Melockdown Banyak negara Di seluruh dunia Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya